Konsumen itu mendengar nama brand Anda sampai nanti itu dibuang Itu semuanya itu adalah touch point yang turut membentuk persepsi dan reputasi di pikiran pelanggan Perbedaan apalagi nih kalau positioning Anda adalah jasa yang seperti ini bakery Logonya itu dicari oleh konsumen bukan di packagingnya Tapi dicari oleh konsumen di depan outletnya Contoh misalnya MACD gitu kan Teman-teman kalau ingin mencari MACD Teman-teman mungkin nggak mau baca tulisan MACD-nya Teman-teman cuma cari logo M-nya Nah M itu yang dijaga secara konsisten di mana-mana Walaupun bentuk outletnya MACD berbeda-beda Tetapi huruf M-nya tidak pernah berubah Itu fungsi visual identity agar mudah ditemukan Kemudian lagi yang perlu dijaga adalah Teman-teman ini perlu mengidentifikasi bagian mana sih yang perlu dijaga konsistensinya Di antara semua atribut visual identity Emangnya ada berapa banyak mas Dudi atribut visual identity? Ada banyak banget ya Atribut visual identity ada logo, ada nama, ada tagline, ada super grafik Super grafik itu kayak gimana? Teman-teman kalau pernah lihat sayap Garuda Yang warna biru itu ya Yang teman-teman hanya cukup melihat sayapnya saja Tanpa melihat logonya, tanpa melihat namanya Teman-teman sudah tahu bahwa itu Garuda Indonesia Itulah yang disebut dengan super grafik Atau elemen grafis Nah Jadi ada banyak hal tentang visual identity Oke Peran packaging dalam industri jasa Ini berbeda dengan peran packaging yang fast moving customer goods Kalau yang industri jasa Anda dapatkan ini setelah pembelian Fungsinya buat apa? Ya beda dengan yang ini Fungsinya adalah membentuk persepsi Kalau yang ini membentuk reputasi Kemarin saya sudah bahas tentang reputasi dan persepsi Perbedaan antara dua packaging ini Contoh misalnya gini Oke deh saya bahas lagi sekali gak apa-apa deh Tentang roti ini ya Pada saat teman-teman ingin membeli misalnya harvest ya Harvest sama tuh sama dia bakery Sama-sama bakery Specialist cake Bakery yang specialist cake itu harvest ya Oke Ketika teman-teman ingin membeli harvest Yang harganya cukup premium gitu Kemudian teman-teman tidak mencari packagingnya Yang teman-teman cari adalah outletnya Pada saat ini membeli harvest Pada saat masuk Kemudian membeli Dan kemudian mendapatkan boxnya Mendapatkan packagingnya Packaging itu menjadi salah satu sarana Membentuk reputasi dari sebuah brand Ketika kita memiliki persepsi Bahwa oh harvest itu mahal Gitu kan Kita persepsi itu masih persepsi Belum terbentuk reputasi Masih hanya sekedar persepsi Pada saat masuk Bahwa mulai tuh terbentuk persepsi Oh iya ya outletnya segini bagusnya Outletnya keren Outletnya eksklusif Nah mulai terbentuk Oh iya benar nih Bahwa pantas lah kalau harvest itu harganya cukup mahal Karena outletnya keren seperti ini Nah itu mulailah terbentuk Itu point proof namanya ya Kemudian pada saat membeli Proses membeli Experience membeli Semuanya itu diingat Dan direkam oleh pelanggan Dan semuanya diperhitungkan semuanya oleh pelanggan Sehingga ketika ditanya Apakah ini menentukan peran pembelian atau tidak Ini bukan satu-satunya Yang menentukan konsumen membeli Konsumen membeli itu perannya Banyak pengetach point yang bermain di situ Jadi tidak bisa mengklaim bahwa satu hal itu Menjadi satu-satunya variable atau satu-satunya komponen Yang menyebabkan brand Anda terjual Tidak bisa Semua touch point mulai dari konsumen itu mendengar nama brand Anda Sampai nanti itu dibuang Itu semuanya itu adalah touch point yang turut Membentuk persepsi dan reputasi di pikiran pelanggan Oke Kemudian pada saat misalnya membeli harvest Dapatlah packagingnya Wah kemudian di itu dikuatkan lagi tuh Oh iya pantas saja mahal Packagingnya keren Nah beda kan dengan yang sari roti Anda dapat packaging dari harvest Anda dapat packaging dari diabekri Menguatkan persepsi bahwa Oh iya ya benar ini roti ini harganya mahal Karena ditambah lagi packagingnya yang begini Kerennya Ini packaging sangat eksklusif Sehingga terbentuklah reputasi Reputasi itu terbentuk setelah adanya experience Atau pembelian pertama Itu baru terbentuk tuh Benar enggak ya Apa yang saya persepsikan dan apa yang saya dapatkan sama atau enggak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!